hai oke jadi disini diketahui ini ini aku dari ringkas dari pertanyaan ceritanya ini diketahui ada dua jenis pot ya pot 1 jenis 1 dan pot jenis 2 ini aku labelin X dan Y jumlahnya yang bisa dibikin oleh paman paman ini hanya bisa membuat maksimal per hari itu 18 pot tidak peduli jenisnya ini apa maksimal 18 pot lalu setiap pot ini ada jenis apa ada harga bahannya itu beda-beda jadi untuk pot jenis 1 itu 5000 disini aku kasih pantas itu Rp5.000 untuk pot 11 pot jenis 1 itu Rp5.000 1 pot jenis 2 itu Rp10.000 nah lalu setiap hari paman ini enggak bisa maksimal itu Rp130.000 belanjanya itu maksimal Rp130.000 tidak boleh lebih dari itu ya maka ini bisa dimodelkan matematika untuk yang merah itu karena dia karena paman ini enggak bisa lebih dari 18 ya kita kliknya berarti X plus Y ukuran dari sama dengan 18 maksudnya berarti paman ini setiap harinya total jenis sebanyak pot 1 sebanyak X lalu pot 2 sebanyak Y itu enggak boleh melebihi 18 misal pot 1-nya paman nya bikin 10 berarti pot 2-nya paman tuh maksimal cuma boleh bikin 8 boleh sih bikin 0 boleh bikin 1 boleh tapi maksimal 8 nggak boleh bikin 9 kalau ini udah 10 itu selanjutnya berarti ini dengan cara yang sama berarti kita dapat 5x plus 10 ya itu enggak boleh lebih kurang dari sama-sama nah ini berarti maksudnya harganya dari membuat pot 1 dikali 5 dikali Rp5.000 ini lalu harganya pot 2 dikali 10.000 nah itu totalnya harganya nggak boleh lebih 130.000 ini nih aku udah singkat Rp5.000 jadi kita beli nusnya 5x plus 10y sama dengan 30.000 ini juga bisa disederhanakan lagi dibagi 5x plus 2y ini sama dengan 26 nah lalu ada syarat lagi yaitu X dan Y itu harus lebih besar sama dengan 6 karena enggak masuk akal kalau pot 1 dan pot 2-nya ini bikin negatif gitu ya aman jadi makin ini malah nggak bikin lah tapi bisa aja tapi nggak bisa negatif tapi bisa jangan bikin selamat menikmati